Tidak semua bisa menjadi terkenal, tapi Alice tidak hanya terkenal, dia juga benar-benar kaya. Perhatikan dan irilah, Abby. Pak Bell, apa kau juga melihatnya? Aku tidak mengerti siapa yang membiarkannya masuk. Gerakan yang menarik, uji coba pemandu sorak adalah acara yang penting untuk kampus. Persaingan ini benar-benar sengit, atau tidak cocok untuk ini. Oh, benarkah itu? Mereka membuang sampah sembarangan. Siapa yang mau membersihkan? Akan kutunjukkan pemandu sorak bergerak. Dia sangat bagus, Alice. Lanjutkan. Latihan bertahun-tahun dengan pelatih pribadi tidak sia-sia. Alice tahu dua hal tentang pemandu sorak. Para juri sepertinya sangat senang dengan penampilannya. Kau suka pom-pom masku? Ini cantik, kan? Bagus, Alice. Penampilan yang keren. Kau lolos. Oh, jangan buang sampah sembarangan. Pemandu? Apalah itu? Oh, tarian itu. Terima kasih semuanya. Daaah. Sekarang giliranku, kan? Ini menyenangkan. Tunggu sebentar. Aku perlu siapkan alat-alatnya. Mari mulai. Apa itu? Mungkin kau butuh pom-pom yang normal? Baiklah, aku tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Abby yang malang. Penampilan audisinya jauh dari yang diharapkan. Sudah cukup. Jadi, bagaimana? Bagus. Dia mempunyai bakat yang bagus. Dia menari dan membersihkan panggung. Anak yang baik. Ibu Scott, ini bukan kontes kebersihan. Kembalikan bialanya. Kembali bekerja. Terima kasih, Ibu Scott. Ini untukmu semuanya yang kau suka, Nona Elis. Aku sangat lapar. Tunggu dulu, Nona Elis. Aku harus periksa semua terlebih dahulu. Kalau kau mengizinkan... Semuanya aman. Nona Elis memulai makan siangnya. Elis si kaya tidak akan kemana-mana tanpa pengawal pribadi. Neil, memang benar. Kemanapun. Tunggu. Iya, iya. Kau harus periksa semuanya dulu, kan? Oh, Neil yang malang. Aku harap dia bisa keluar dengan selamat. Baiklah, kau sudah periksa. Semuanya aman. Masuklah. Terima kasih, Neil. Kau boleh pergi. Ini pesanannya. Terima kasih. Elis, kurasa ada sesuatu yang spesial di antara kita. Hentikan. Aku harus periksa semuanya terlebih dahulu. Iya, kekayaan dan popularitas menghalangi mereka. Iya, itu bisa lebih baik. Aku tidak suka kau memperlakukanku begitu. Mulai lagi. Neil, bawa dia kembali sekarang. Apa yang harus kulakukan agar bisa seperti Elis? Aku punya ide. Aku bisa gunakan kumisnya, ayah. Bagus. Ini seperti alisnya Elis. Elis juga suka lipstick merah. Aku rasa tidak buruk. Oh, alas meja warna merah. Ini yang aku butuhkan. Elis, kau sangat keren. Aku tahu. Kau sudah lihat mobil baruku? Halo semuanya. Minggirlah, kutubuku. Kepala sekolah Walker hampir tersedak begitu melihatnya. Kau mencoba untuk mengikutiku? Kau tidak akan punya gaun seperti ini. Dan mereka itu teman-temanku. Haha. Coba lihat bagaimana si aneh ini. Itu sangat mirip dengannya. Itu sangat lucu. Pergilah dari sini. Lucu sekali. Dan faktanya, kau tidak terlihat sepertiku. Hanya aku satu-satunya. Begitulah Columbus menemukan Amerika. Ini membosankan. Aku bisa tertidur sekarang. Waktunya pertunjukan. Keluar dari ruangan. Kita sedang ada pelajaran, anak muda. Sudah, diamlah, Pak Bell. Sekarang kau juga akan menari. Halo, cantik. Mau menari denganku? Hai, kau. Aku di sebelah sini. Oh, bagaimana aku bisa membuat kesalahan? Akanku perbaiki. Mau menari? Dengan senang hati. Jadi, mana bayaranku? Kerja yang bagus. Terima kasih. Hanya Elis si kaya saja yang mampu keluar dari pelajaran yang membosankan. Jasa aktor ini pasti memakan banyak biaya. Selamat pagi, Pak Bell. Halo, anak-anak. Kalian sudah siap? Sudah siap, Pak? Ayo kita mulai. Hari ini kalian latihan dengan menonton blog video Elis kita yang luar biasa. Iya, Elis benar-benar terkenal sampai para guru pun mengaguminya. Hah, dia siswi terbaikku. Nah, ulangi gerakannya setelah dia dan aku kembali dalam 15 menit. Baiklah, ayo kita coba. Kira-kira seperti ini. Apa itu? Semuanya. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kalian lakukan? Ini video yang lain. Gunakan lipstiknya lagi. Seperti ini. Hentikan. Cukup. Bersihkan wajah. Lakukan pemanasan. Sekarang. Tapi kami belum selesai, Pak. Ini bukan kelas rias wajah. Pemanasan, kubilang. Bagaimana aku bisa menghasilkan uang? Aku punya satu ide. Akanku jual kunci jawaban untuk ujian. Wow. Banyak yang tertarik. Abby si miskin dapat kesempatan agar tidak begitu miskin. Oh, banyak sekali uangnya. Sekarang aku bisa membeli baju baru. Abby, kau pikir para guru tidak menggunakan Instagram kau sedang apa? Memalukan. Bapak akan menyita semua ini. Dan kau ikut denganku. Ya, ternyata rencana Abby gagal. Kehidupan yang nyaman hampir saja tercapai. Hore, ada yang menyukai videoku. Terima kasih, Ibu. Ya, baiklah. Tidak adakah yang benar-benar suka? Itu sangat kasar. Hey, Abby. Aku ada pekerjaan untukmu. Untukku? Benarkah? Ayo, bantu aku buatkan video untuk TikTok. Berdirilah di sini dan lihat ke sana. Yang harus kau lakukan hanya membuang uangnya ke arah kamera. Oke? Buang uangnya? Iya, sangat mudah. Ayo, kau bisa melakukannya. Alice mungkin terbiasa membuang-buang uang. Tapi bagi Abby, itu seperti tragedi. Terima kasih, Abby. Kerja bagus. Kau boleh pergi. Sampai jumpa setelah pelajaran, Alice. Sempurna. Teman-teman, lihat video baruku. Hahaha, itu Abby. Wups, itu aku. Alice memanfaatkanku. Haha, ini cara mereka untuk dapat jutaan penonton. Berlangganan ke saluran kami. Jadi hari ini kalian ujian. Ini lembar ujiannya. Mulailah sekarang. Tamat riwayatku. Aku kan tidak siap. Hmm, aku rasa aku tahu caranya. Hei, Abby. Ayo bersuap foto dengan ujian kita. Kau mau bersuap foto denganku? Aku mau. Dia tidak bisa memegangnya dengan benar. Iya kan? Ya, aku rasa cukup sepertinya. Semuanya cepat selesaikan ujiannya. Waktu kalian lima menit lagi. Sekarang sudah jelas kenapa Alice yang terkenal tiba-tiba memutuskan untuk bersuap foto dengan si miskin Abby. Tujuannya untuk dapat foto jawaban dari si kutu buku malam. Waktunya habis. Jadi Abby kerjakan dengan baik seperti biasa. Apa ini? Ya, Alice. Nilaimu harus sesuai dengan usahamu. Kalau mau mencontek, lakukan dengan benar. Kau bisa menyimpan pantulan jawaban Abby untuk dirimu sendiri. Tapi, aku... Aku tidak peduli. Harusnya aku bisa membelinya. Aku bertanya apa itu? Di mana topik pelajarannya? Hapus ini secepatnya. Tapi, Pak Bell, hari ini ulang tahunnya Alice. Kami punya kado untuknya. Oh, itu dia yang berulang tahun. Singkirkan itu. Selamat ulang tahun, temanku. Semoga kau suka kado dariku. Iya, terima kasih. Ini hanya sampah lainnya. Alice, kau dapat nilai F lagi. Kau dapat F untuk semester ini. Bagaimana kalau begini? Iya, kerja bagus. Kau dapat A. Hei, itu tidak adil. Oh, dan kurasa ini adil. Abby, si miskin, selalu dapat nilai yang bagus dengan kerja kerasnya. Tidak seperti Alice, si kaya. Aku tidak akan pernah menjadi terkenal seperti Alice. Anakku, sayang. Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Apapun yang kulakukan, aku tidak bisa menjadi terkenal. Jangan sedih, sayangku. Kau hanya perlu mencari jati diri dan lakukan apa yang membuatmu senang. Ibu mungkin benar. Tapi apa yang bisa membuatku senang? Aku tahu. Terima kasih, Ibu. Semoga sukses, kesayanganku. Abby, terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi untuk apa? Berkat kau, aku dapat nilai A di trigonometri. Ayo ikut. Teman-teman pasti akan senang melihatmu. Oh, aku tidak tahu. Mungkinkah? Aku mengerti kau perlu gunakan rumus berbeda untuk bentuk yang berbeda. Hari ini kita belajar cara menemukan luas dari masing-masing bangun datar ini. Abby, halo. Saluran matematikamu sangat terkenal. Jangan malu. Bergabunglah dengan kami. Jika bukan karena saluranmu, aku pasti masih dapat nilai jelek. Sepertinya Abby si miskin sudah menemukan cara untuk menjadi terkenal. Ternyata kau tidak perlu menjadi kaya untuk menggapainya. Kau hanya perlu menjadi dirimu. Kalian ingin menjadi terkenal? Tulis di kolom komentar di bawah video. Suka dengan video kami? Maka beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa.